Selamat siang kita bikin video mobil yang ini ya 807 807 kita bikin video dalamnya kayak gini ya 807 mobil keluarga luas Oh dia juga mantep sudah sleding door sudah sleding door joknya konfigurasinya di tiga di belakang dua belakang dua disini tiga cuman yang satu bisa dilepas karena jok ini bisa dilepas-pasang gampang ini bisa muter ke belakang ya mantep ini sudah sleding door disini ada slip untuk nutup seling door bisa pakai remote juga seling dornya bisa disitu juga tuh di atas itu ada tingkat tombol buat nutup setting door jadi banyak pilihan untuk nutupnya cuma kalau lagi jalan ini nggak bisa dibuka ya kecepatan 10 km dengan bakal bisa dibuka walaupun dipencet-pencet nggak bisa untuk keamanan Nah ini keluhannya mobil ini adalah kenapotnya ngebul ya kayak cumi dan susah udah digas Hai kemarin saya udah dibaca pakai PPS itu terbacanya dari Inlet Manipul cuma saya ke video ya dari video jadi dibacanya Inlet Manipul atau map sensor lokasinya disini nih nih ini dia nih nah itu akhirnya tadi dicoba di service karena barangnya enggak ada untuk pinjam juga di service tadi ya tadi sebentar hidupin oke ya mudah-mudahan jadi map sensor itu fungsinya untuk mengkoreksi bahan bakar gitu ya karena itu sensor kepakuman dari intake Manipul jadi nanti kalau inteknya kepakuman berapa nanti dia akan ngasih informasi ke ecu untuk menyesuaikan bensinnya dia kalau itu rusak itu bingung dia ke ecunya akan ngasih bahan bakar yang banyak makanya ngebul dan digas juga agak susah ya gitu jadi itu salah satu sensor karena kalau di sini kan kalau yang vital untuk koreksi bahan bakar itu map sensor sama itu aja ya map sensor yang lainnya hanya mungkin suhu suhu dia hanya sedikit untuk koreksinya sama oksigen sensor juga sama buat koreksi bahan bakar cuma yang paling vital adalah si map sensor kalau dia udah rusak udah susah mobilnya juga naik turun RPMnya kenal potnya ngebul karena bahan bakar kebanyakan nah setelah kita ganti eh sorry kita service soalnya diganti barangnya susah itu ya karena warnanya harus sama dulu pernah beli juga salah akhirnya di service nanti kalau orangnya mau ganti ya apa-apa sudah tahu kan masalahnya disitu ya kita coba ikutin kita hidupkan hai 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 ya kemarin tuh kalau nggak digas nggak hidup hai 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 itu ya masih udah hidup itu abaikan yang di kantor yang lain ini sudah hidup di gas juga sudah mau harusnya ya sudah oke hai 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 ya seperti itu ya jadi saya cuman nggak baca dari di asari udah dibaca tapi nggak di video nanti kita lihat kalau di wiring di komputer seperti apa ya kita lihat untuk jalurnya kalau kita lihat di komputer si Hai map sensor yang ini ya manipul absolute pressure disini namanya ya ada bilang map sensor ada bilang inlet manipul pressure sensor tapi ini ini barangnya sini dia tuh yang kabelnya ada tiga ya kabelnya ada tiga jadi yang pin satu pin dua itu kesini langsung ke ecu mesin nah yang tim buahnya juga sama larinya ke ecu mesin juga ya jadi Hai edge map sensor ini adalah anak buah dari ecu mesin jadi semuanya kabel-kabelnya tiga-tiganya ke ecu itu ngasih informasi berdasarkan kepakuman nanti yang diterima sama ecu adalah voltase ya dari satu pol dari nol sampai lima pol jadi etus ngasih modal ke dia itu lima pol ya lima pol nanti kembalinya berapa pol tergantung dari kepakuman gitu ya semakin besar kepakuman maka semakin besar eh arus yang dikembalikan ke ecu ya misalkan paku kepakuman maksimal itu ngasih ke sini lima pol nih biasanya ngasih stum tegangan kalau dikembalinya lima pol berarti dia kepakumannya lagi tinggi itu biasanya saat turunan nanti ecu akan mengkoreksi dari si bensin jadi ini saatnya kembalinya turunan berarti bensinnya sedikit aja tetapi kebalikannya kalau misalkan kepakuman yang sangat rendah itu biasanya lagi full throttle ya trotelnya dipul kepakumannya pasti rendah biasanya terjadi saat tanjakan nah nanti si ecu juga tahu Oh ini lagi nanjak makanya dia ngasih bahan bakar yang lebih banyak daripada sebelumnya ya seperti itu ya mungkin agak bingung karena di teknis tapi memang harus dijelas oke jadi itu ya Oh penjelasannya ya mudah-mudahan ada gunanya ya dari keterangan yang saya berikan tadi jadi sekarang sudah bisa digas semangkan belum tahu kekuatannya berapa lama yang pasti mesinnya sudah gampang hidupnya dan digasnya juga sudah bisa gitu juga yang kemarin tuh hidup aja susah ya jadi singkat aja videonya Terima kasih sudah selalu nonton Kamil motor mudah-mudahan ada gunanya jangan lupa untuk like dan komen dan share juga ya biar tanpa ramai channelnya Oke biar nanti kalau ada kita masukkan bikin video apa ditulis aja di komentar mungkin kalau saya bisa nanti saya bikinkan ya dan kalau yang mau beli spare part silahkan buka shopee nya Kamil motor di situ ada spare part yang kita jual kalau memang tidak ada yang dicari coba di tanyakan ya nanti kita kalau ada nanti kita siapkan Oke atau mau langsung juga boleh lewat WA kamil motor ya ada WA nya kan nanti tinggal di WA bisa kita kirim juga kita siapkan juga ya kalau ada barangnya mungkin kalau biasanya kalau yang eh pas moving ya kalau yang slow moving seperti body agak susah tuh karet-karet agak susah tapi kalau yang pas moving kemungkinan ada Oke terima kasih sampai jumpa lagi hai 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 Hai